Pipik Dian Irawati atau yang akrab di Sapa Umi Pipik, belakangan ini santer menjadi buah bibir publik. Hal tersebut menyangkut pengakuannya terkait masa lalu rumah tangganya dengan almarhum Ustadz Jeffrey Albuqori yang ternyata sang suami kala itu menjalani kehidupan poligami. Lantas benarkah pihak keluarga meminta Umi Pipik untuk meluruskan segala pengakuannya sehingga tidak menjadi bias di kalangan publik. Dan benarkah Ibunda Almarhum Ujai merasa terganggu dengan semua pemberitaan yang ada saat ini. Seperti apa pula bantan Oki Setiana Dewi serta Jennifer Dunn yang namanya ikut terseret dan disebut-sebut sebagai istri ketiga Ujai. Dan benarkah kini Umi Pipik tengah sibuk mencari keberadaan anak almarhum Ujai dari istri keduanya? Apa pula tujuan dirinya melakukan hal tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Setelah sekian lama memendam, Umi Pipik secara mengejutkan membuka tabir rumah tangganya dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori. Di mana ia menyebutkan bahwa almarhum suaminya pernah berpoligami. Hal ini pun lantas membuat publik dibuat kaget. Lantaran Umi Pipik baru mengungkapkan sebuah rahasia dalam rumah tangganya setelah sang suami meninggal dunia 8 tahun lalu. Terkait panasnya pemberitaan yang beredar, Fajar Siddiq, adik almarhum Ujai pun akhirnya angkat bicara. Menurutnya, tidak sepatutnya jika persoalan ini diungkit kehadapan publik. Lantaran sang kakak kini telah tenang di sisi yang maha kuasa. Lantas benarkah pihak keluarga almarhum Ujai menyayangkan pengakuan Umi Pipik terkait poligami yang akhirnya menuai kehebohan. Dari saya dan keluarga, saya berharap pada teman-teman media, sudah lah gitu ya, bukan berarti gimana-gimana, enggak. Ini pertama, orangnya udah enggak ada, udah meninggal. Kita mau cari konfirmasi juga ke siapa, ya kan. Di mana dua belah pihak ini kan harus ada, ya kan. Istilah hukum, ada korban, ada pelaku. Atau minimal kan saksi. Nah ini, enggak ada ini. Ya kan, orang udah meninggal. Jadi mau apa lagi? Kalau kata bahasa guyonannya, ya tanya aja deh dikubur kan gitu. Kan enggak mungkin ya. Intinya saya melakili keluarga, sudah ini almarhum Ujai sudah meninggal. Ya kan, yuk kita sama-sama doakanlah yang terbaik buat almarhum. Karena saya terserang pribadi saya ke Umi ini kasihan. Umi ini dia jadi depresi nih dengan hal ini. Netizen kan ada dua belah pihak. Ya, kasihan mereka lah. Kalau mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, kita jadi dosa. Intinya udah dah. Kalau menurut saya udah, udahin, udah selesai. Ya kan, ini orang udah meninggal. Ayo, sama-sama semua nih. Kita doain almarhum. Kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga. Apapun, bagaimanapun keadaan rumah tangga. Kan saya yang ngalami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua-semua dicurhatin di sosial media. Bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga. Almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berkologami. Kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Buntut dari kabar yang terus beredar. Soal isu pernikahan almarhum UJ dengan dua wanita selain Pipik, juga sangat mempengaruhi kondisi fisik dan sikis keluarga UJ. Terutama sang bunda. Namun, baru-baru ini lewat unggahan status di akun media sosial pribadinya, Umi Pipik secara terang-terangan mengaku, tak akan pernah lagi membahas poligami yang dilakukan almarhum suaminya. Ia pun menjelaskan alasan kenapa baru sekarang ini membuka tabir rumah tangganya. Lantaran, tidak mau mengikuti egonya dan memilih agar para jamaah fokus dengan dakwah almarhum suaminya pada kala itu. Lantas benarkah Umi Tatu sampai menderita sakit hingga tidak dapat ditemui setelah kabar soal poligami puteranya menjadi heboh di sosial media. Seperti apa pula komunikasi yang terjalin antara Umi Pipik dengan keluarga almarhum UJ. Saya ke Umi ini kasihan. Umi ini dia jadi depresi nih dengan hal ini. Bukan saya bicara benar atau tidak ya. Jadi kasihan lah Umi. Jadi Umi ini kasihan nih. Ditunggu ya kan sampai tengah malam apa akhirnya Umi kesana kemari, kesana kemari gitu kan. Walaupun ya mungkin Umi di tempat lain, cuman paling tidak kan melihat kondisi begini kasihan. Karena biar gimana kan Umi ini seorang ibu ya. Melihat anaknya seperti ini, apalagi. Umi Tatu gak apa-apa. Cuman kan hawa gimana ya hawa ya. Ya kan kayak abang-abang nih, pompo semua ada di sini kan. Walaupun Umi di atas istilahnya kan. Hawanya beda. Gitu. Jadi lebih serem dibandingin di takih sama dep kolektor. Ini lebih serem lagi nih. Karena sedikit kalimat aja yang salah kan, ya bukan apa. Ini netizen kan ada dua belah pihak. Ya kasihan mereka lah. Kalau mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak baik itu jadi dosa. Saya Alhamdulillah baik-baik saja dengan almarhum baik-baik saja karena tidak pernah memasalahkan ini. Dengan istri-istri beliau pun juga saya pernah ketemu gitu ya. Jadi ya sudah. Sudah jangan ganggu kita lagi dah ya. Kalau mau kembali lagi wawancara, kembali kepada Umi Biting. Ya kak? Apakah Umi Tatu? Kasian. Ya udah umur mau 70. Dengar begini kan gimana? Kan tadi dibilang kan ini anaknya. Kalau Umi mah sehat. Alhamdulillah sehat. Tugas kita kan sekarang doa kak. Itu kan juga udah karena kita baik-baik saja ya jadi ya gak ada yang dipermasalahkan. Kecuali dalam poligami kami tidak baik-baik saja. Nah itu mungkin saya bisa sejak dulu udah bercerita. Karena ini kan saya menjaga. Dan memang baik-baik saja hubungan kami. Jadi ya sudah berjalan gitu. Dalam pengakuannya, Umi Pipik menyebut Almarhum Uje memiliki dua istri lain yang mana salah satunya berasal dari kalangan publik figur. Lantas seperti apa tanggapan pihak Jennifer Dunn dan Oki Setiana Dewi akan hal tersebut? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terkait bungkamnya selama ini, Umi Pipik mengaku sebisa mungkin ia ingin orang lain hanya mengetahui sisi bahagia yang dirasakannya. Bukan sebaliknya. Namun yang mengejutkan selain mengungkap praktek poligami yang dilakoni sang suami, ia juga membenarkan Uje memiliki dua istri selain dirinya. Meski tak pernah menyebut nama-nama istri Almarhum Uje, sosok Oki Setiana Dewi dan Jennifer Dunn sempat diduga sebagai istri ketiga Almarhum Uje. Kalau Oki membantah secara langsung, maka lewat kuasa hukumnya Jennifer Dunn juga menolak keras dan sangat menyayangkan kabar tersebut. Karena berdampak pada hubungannya dengan sang suami. Lantas siapakah sebenarnya sosok publik figur yang merupakan istri ketiga dari Almarhum Uje yang masih tanda tanya itu? Istri-istrinya ya nggak perlulah gitu. Maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu. Ya biasa aja kita ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena publik figur jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu. Tapi yang jelas ya ini kan udah masa lalu beli Yoya dan anak-anak pun juga tahu kok anak-anak saya. Saya juga menceritakan ke anak-anak saya ya mereka ya biasa aja karena mungkin ya memang kodratnya laki-laki yang sudah ditakdirkan Allah. Itu apalagi seorang ustad ya kayak suami saya kan punya umat gitu kan istilahnya gitu. Jadi ya ya sudah gitu dan anak-anak saya mengerti banget. Itu tidak betul Uji adalah guru saya, Uniditik adalah guru saya. Insya Allah tidak ada hal-hal seperti itu insya Allah. Apa yang harus disampaikan kalau sesuatu itu tidak betul? Semestinya yang memulai itu harus mengakhiri kalau saran saya. Karena bagaimanapun ini akan berdampak kepada banyak orang termasuk tuduhan kepada teman dekat kami, klien kami yang namanya Jennifer Dung. Karena bagaimanapun Mbak JJ dengan Mas Haris lagi bahagia-bahagianya. Dan terusik Mbak JJ menanyakan, Mas tolong dibantah. Bahwa itu bukan saya. Itu bukan JJ. Karena ini sudah merusak harkat dan martabat. Mbak JJ mengatakan, bukan saya. Sudah ya, kita jangan hibatkan lagi siapa-siapa. Kita lihat almarhum yang sudah meninggal. Orangnya juga baik. Dan kita lihat yang nguburinnya itu orang sudah tidak kehitung dah jumlahnya. Berarti itu kan ada sisi baik. Yang lokasi yang kita tidak punya. Itu saja. Jadi kita doain sama-sama. Pemirsa Intens Investigasi Di sisi lain, heboh kabar almarhum UJ yang disebut Umi Pipik melakukan poligami dan memiliki tiga istri juga memantik tanggapan dari orang-orang terdekatnya semasa hidup. Seperti halnya, salah satu kerabat yang tahu betul perjuangan almarhum bahkan sebelum menjadi pendakwa kondang memberikan kesaksian terkait sosok UJ semasa hidupnya. Menurutnya, almarhum UJ sangatlah baik serta ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namun, ia tak memungkiri. Di saat usia muda, almarhum UJ dikenalnya memiliki hubungan spesial dengan sejumlah wanita. Lantas benarkah jika Umi Pipik memang satu-satunya istri almarhum UJ selama hidupnya? Pacarnya bah, banyak banget. Punya pacar belum tutupnya juga, misalnya nggak pernah dengar itu. Dia nggak punya, cuma satu aja sepipik. Orang nggak punya apa-apa, cuma isi satu dong. Nggak tahu kalau di luar sana nggak ya. Kita kan, dia kan kadang-kadang kalau yang sifatnya pribadi kan nggak mau dong ngajak-ngajak kita. Soalnya gini, sejak dia jadi seorang dayi yang lumayan dikenal orang, saya nggak diajak sama dia, karena apa? Mungkin dia jarang di sini, dia jarang di rumah Umi. Dia bisa anak terus di mana, di empat pinggangi. Betul, isu ada. Orang dari Bandung lah, orang lain gitu ya. Tapi ini keluar dari mulutnya istrinya Al-Bandung sendiri loh, Pak. Iya, si Pipik ngimpi kali ini. Tak ingin kehebohan atas pengakuannya terkait poligami yang dilakukan Al-Mahrum UJ, Umi Pipik kini tengah fokus mencari anak dari istri kedua suaminya. Lantas benarkah alasan Umi Pipik melakukan hal tersebut? Lantaran ingin mencegah terjadinya pernikahan sedara antara anak-anaknya dari istri Al-Mahrum UJ lainnya. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pengakuan Umi Pipik terkait masa lalu rumah tangganya dengan Al-Mahrum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori hingga kini masih menuai kehebohan di tengah publik. Setelah mengungkap bahwa Al-Mahrum pernah melakukan poligami, terbuka pula tabir yang tak kala mengejutkan. Bahwa Al-Mahrum ternyata memiliki anak dari istri keduanya. Dan atas dasar sebuah mimpi yang pernah dialaminya, membuat Umi Pipik akhirnya mengungkap masa lalu Al-Mahrum sang suami. Bukan untuk membuka air, namun semata demi menemukan anak tersebut. Semua ini semata-mata dilakukannya selain bertujuan untuk menyambung silaturahmi, namun juga ingin membantu kehidupan sang anak. Lantas benarkah hal itu memicu rasa gundagulana di hati Umi Pipik sehingga terpanggil untuk sesegera mungkin bertemu dengannya. Sebelum masuk lembaran itu, sebulan sebelum lembaran itu, saya dimimpikan. Ya, dimimpikan dengan anak kecil yang menarik-menarik tangan saya. Dari situ, saya bicara sama anak-anak saya. Karena pernikahan beliau yang sebelumnya, pernikahan beliau itu, ada anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu karena memang saya kenal. Sebenarnya sih sudah lama saya sama anak-anak saya cari tahu tentang keberadaan ini. Karena bagaimanapun saya bilang sama anak-anak saya. Bagaimanapun juga, dia adik kamu. Satu darah. Satu darah. Kebayang nggak seandainya kehidupan adik kamu di luar sana terlantak, ekonominya nggak terurus, kita zolim. Dia juga yatim, kamu juga yatim. Kita bisa hidup enak, kamu punya rumah seandainya. Dia di sana nggak punya rumah. Karena kan memang kita, saya udah nggak tahu kotaknya gimana. Pas begitu mimpi itu akhirnya, kodarullah juga pas dengan Mbak Fena saat itu ada obrolan seperti itu, ya akhirnya karena ada pertanyaan tentang boligami, ya saya mengatakan, ya boligami apa yang diibukan Aiko gitu. Ya kan, ini nikah, sarasah, dalam agama gitu ya. Bukan berzinahan gitu, dan saya juga, beliau juga koligami. Akhirnya saya mengatakan sebenarnya gitu, dan buat saya ya akhirnya terungkap itu gitu. Sebenarnya nggak ada sih untuk membuka Aiko. Ya, gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya. Dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya. Dan anak-anak juga mau, nyari juga. Ya pengen aja, kalau misalkan, apa namanya, kalau di luar ternyata, kalau mungkin ibunya udah nikah lagi beda ya, maksudnya hanya ingin ketemu saja dengan anaknya. Terus kalau misalkan ternyata di luar juga, mungkin keadaannya, Nah, jadi kitanya bisa, yaudah bisa bantu. Terkait pencarian anak yang kabarnya berumur lebih muda, dari putra sulungnya Abisar, Umi Pipik mengaku, hal tersebut telah ia diskusikan kepada kedua buah hatinya. Mereka pun sempat mencari-cari keberadaan sang anak. Namun sayangnya, tak membuahkan hasil. Diungkapkan lewat unggahan status di akun media sosial pribadinya, tujuan Umi Pipik selain ingin menyambung tali silaturahmi, juga untuk menghindari kemungkinan agar tidak terjadi pernikahan sedarah oleh anak-anak almarhu. Lantas, seperti apa perkembangan pencarian akan anak tersebut saat ini? Benarkah banyak pihak yang merasa kurang setuju dengan alasan Umi Pipik tersebut, hingga akhirnya membuka tabir rumah tangganya dengan almarhum Uje. Lalu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macem. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini, mungkin beliau nonton. Semoga ya, berharapnya sih seperti itu. Karena niat baik nggak mungkin Allah nggak izinkan. Tapi dari Umi Pipik, karena mau nyari anaknya karena sedarah dengan anak-anaknya, Ya itu, itu saya nggak, saya nggak, saya nggak, saya nggak ikut campur masa itu ya. Masa itu saya nggak ikut campur. Intinya, intinya, siapapun itu ketika itu menjadi ponakan saya, maaf ya, almarhum kan kembali kepada saya. Karena kita laki-laki, saya taswad. Jadi siapapun dia nanti akan menikah, saya akan menjadi saksinya. Di dalam ajaran agama Islam, itu sudah diatur dari sedetail mungkin. Hukum kalau seseorang melakukan pernikahan sedarah, itu sangat diharamkan. Kenapa? Sudah diatur di dalam surat An-Nisa ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikum, ummahatukum, wabanatukum, wa ummahatukum. Kenapa? Karena dilarang hal ini dilakukan oleh umat di dunia ini ya. Dampaknya, kalau melakukan pernikahan sejarah itu akan terjadi, yaitu kalau nikah sedarah itu akan terjadi, terjadi gen yang tidak bagus. Dalam hal ini akan mengakibatkan cacat yang meluas, cacat yang sangat serius. Dan dampak fisikis juga tidak bagus. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sotie Antris alan Sotie